Peradaban Nunuk Ragang Admin menyebutnya sebagai Revivalismat ini karena ia adalah revolusi sosio-budaya dan politik di bawah nama bangsa baru, yaitu bangsa Tolinting untuk membina kembali peradaban mereka selepas keruntuhan kerajaan Poni. Kebudayaan Sistem pemerintahan dan hirarki sosial zaman Poni agak berbeza dari zaman Nunuk Ragang, meskipun nenek moyang kita berusaha membina kembali bangsa mereka selepas keruntuhan kerajaan Poni, tetapi revolusi budaya dan politik ini nampaknya gagal. Ini karena bangsa Tolinting-Ngunuk Ragang ini juga akhirnya berpecah belah menjadi suku-suku kecil yang jumlahnya berpuluh. Suku-suku ini tidak memiliki lagi dan mereka tidak memiliki nama bangsa ketika British datang ke Borneo. Barulah nenek moyang kita kembali disatukan di bawah label dusun oleh pihak British. Mengapa disebut bangsa Tolinting? Karena ia adalah imitasi dari sifat tumbuhan itu sendiri, bahwa nenek moyang kita berharap agar keturunan mereka menjadi banyak sama seperti rumput yang akan bertumbuh di seluruh bumi Sabah. Terdapat banyak suku-suku yang keluar, berhijrah keluar dari Nunuk Ragang secara berperingkat-peringkat. Di mana terdapat paling tidak tiga gelombang besar penghijrahan bangsa Tolinting keluar dari Nunuk Ragang, mereka tidak cuma membentuk suku-suku, tetapi juga wangsa. Dua wangsa Tolinting yang terakhir berhijrah keluar dari Nunuk Ragang adalah wangsa Mononggingi Jalur Aki Lintobon dan wangsa Tontolobon Jalur Aki Tomui. Suku Tolinting dari wangsa Mononggingi seperti Tobilung dan Kimaragang ini berhijrah keluar sekitar tahun 1700-an M. Meninggalkan wangsa Tontolobon sebagai pemerintah Tunggal Nunuk Ragang. Sampailah raja terakhir mereka yaitu Raja Sompon meninggal pada tahun 1743 meter. Meninggalnya Raja Wangsa Tontolobon yang terakhir. Maka menandakan pengakhiran kepada peradaban Nunuk Ragang, nakian yang tidak memiliki raja atau pemerintah Tunggal akan mewujudkan masyarakat yang cotik dan anarki. Tidak menghairankan zaman bermula setelah keruntuhan Nunuk Ragang, di mana menjadi endemik di kalangan suku-suku yang berpecah-pecah dalam sistem tribalisme. Nunuk Ragang sebagai simbol kesatuan. Tidak memiliki makna lagi, maka salah satu suku dari wangsa Tontolobon yaitu Suku Liwogu telah menebang pokok-pokok arak yang sekian lama menjadi simbol kesatuan bangsa tolinting di Nunuk Ragang. Penebangan pokok karagregasi di Nunuk Ragang Tompios itu menyebabkan suku-suku Tontolobon seperti Liwan, Bundu, Liwogu, Tindal, Tagahas, Sinulihan, Telantang, Kujau, dan sebagainya, mula keluar berhijrah. Beberapa suku dari wangsa Mononggingi yang masih menetap di Nunuk Ragang Tompios. Seperti Kolikuan juga mula keluar dari Nunuk Ragang. Ketika suku-suku dari bangsa tolinting Nunuk Ragang di Tompios ini keluar dari Nunuk Ragang, mereka tidak lagi disebut tolinting. Masing-masing mula menyebut diri sesuai nama suku mereka. Mereka menamakan suku-suku mereka sesuai nama tumbuhan atau binatang potem atau keadaan geografi penempatan mereka. Misalnya suku Tuhawan berasal dari nama pokok yang banyak di sekitar penempatan mereka. Suku Sunggang Mon berasal dari nama burung ninggang yang membantu nenek moyang mereka dari pemburu kepala. Nama suku Gana berasal dari keadaan geografi penempatan mereka yang rata, rata lapang, mengenai suku Liwogu yang menebang. Ia ada dalam banyak sejarah lisan beberapa suku dusun seperti suku Lobu, Minokok, dan Tompios, yaitu suku Bangsa Tolinting yang berhijrah di gelombang terakhir. Ketiga-tiga suku tersebut memiliki cerita lisan yang sama mengenai suku Liwogu yang menebang pokok. Selepas kesemua suku-suku dari Bangsa Tolinting keluar berhijrah dari Nunukragang di Tompios, maka penempatan itu pun menjadi kosong tidak berpenghuni. Beberapa suku Lobu kembali ke Tompios di lokasi penempatan Nunukragang dan menyebut tempat itu sebagai Karena tanah itu telah kosong tanpa penghuni manusia, maka pada hari ini, suku Dusun Lobu merupakan suku yang menetap di sekitar lokasi sejarah peradaban Nunukragang Bangsa Tolinting puno.